Paguyuban Advokat Sunda Indonesia atau Paksi, saya agar bantuan masyarakat terpikir kaum caca, nalika ayah masalah pas soalan hukum, kasup kalangan masyarakat adat, etak kecindekan telu yukana komitmen Paksi, begin mereh bantuan hukum kersak menerapisan masyarakat anu tepanta-panta. Paguyuban Advokat Sunda Indonesia atau Paksi, terus menerapkan komitmena dinam mereh bantuan hukum kersak menerapisan masyarakat barit dengan beda-bedakan sahasana, kasup masyarakat lapisan bawah tepikam masyarakat adat. Etak-etak ditemperakan Paguyuban Advokat Sunda Indonesia, setelah sengistrenan kapangurusan DPP, diselesai di hotel di kota Bandung. Ketua Umum Paksi, Ali Nurdin Nandesken, di Wongkong, Jawa Barat, utamana tanah Sunda remen kerendapan paswalan hukum anu tumibaka masyarakat adat. Kekituna paksi secara tandes, nyindekan sikap napi kenyagakan bantuan hukum, kersakum na lapisan masyarakat kasup masyarakat adat. Agenda-agenda ini sebetulnya di kota Bandung sudah mulai, adanya, ada Wira Yuda yang sudah memberikan penyeluruhan-penyeluruhan hukum pada masyarakat keadilan, yang ternyata memang sangat manusia sekali, di mana pada saat hari pertama dan kegiatan pertama itu dihadiri oleh hampir 600 orang. Ini kegiatan-kegiatan ini yang akan kita panjolkan sebagai kekuatan kegiatan pertama dari pemerintahan Sunda Pekat Indonesia. Di samping seluruhan, sebetulnya saya mendorong bukan hanya sebagai Pekat Sunda, artinya bukan Pekat Sunda saja yang harus berperan ke depan dalam membangun NKMRI, masyarakat kegiatan ini, baik di situ ada kebudayaannya, ada pengusahanya, ada intertual lain-lain yang mudah-mudahan. Di Rinang Mbohan, Pak Sige Boga Komitmen Mantuan Penyeluruhan Hukum di tingkat Handap, utamana di tingkat RT Jeng RW, boh di Kota Bandung, boh di Jawa Barat secara umum. Yuan Akurniawan, Bandung TV